Siapa sih yang gak tau dia? Sosoknya banyak bermunculan jadi referensi, baik itu dalam movie, ataupun game yang bertemakan Yunani Kuno. Dalam komik-komik terkenal seperti Marvel ataupun DC, ada sosok ini. Gak ketinggalan juga di anime-anime terkenal seperti Shingeki no Bahamut ataupun Sumatsuno Valkyrie. Sebenernya, apa sih yang membuat mitologi Yunani ini terkenal? Apa karena ceritanya yang epik dan menarik? Oke deh, kali ini aku bakal nyeritain dari awal terbentuknya alam semesta menurut mitologi Yunani. Sampai ke bagaimana Zeus bisa mendapatkan gelar Raja Paradewa Olimpus. Generasi yang paling awal yaitu para Primordials, generasi kedua para Titans, dan generasi ketiga sekaligus yang paling terkenal yaitu para Olympians. Awal mula alam semesta sendiri berasal dari kekosongan atau kehampaan yang disebut void. Kehampaan ini tiba-tiba mengalami kekacauan yang akhirnya disebut chaos. Dari kekacauan atau chaos inilah generasi pertama para dewa alias para Primordials muncul. Para Primordials inilah yang membentuk tantanan alam semesta. Mereka biasanya gak memiliki karakteristik manusia. Karena para Primordials ini merupakan personifikasi atau perwujudan dari unsur-unsur alam semesta itu sendiri. Primordials yang pertama muncul antara lain yaitu Gaia, yang merupakan personifikasi dari bumi dan dianggap Dewi Bumi. Lalu Tartarus, yang merupakan personifikasi dari nerakanya Yunani Kuno. Setelah itu Erebus yang merupakan personifikasi dari kegelapan dan Nyx yang merupakan personifikasi dari malam. Sebenarnya ada juga Eros yang merupakan personifikasi dari cinta. Tapi di kebudayaan-kebudayaan Yunani terbaru, Eros lebih dikategorikan sebagai dewa cinta dan seksual, anak dari Aphrodite dan Eris. Dalam versi ini, Eros memberikan pengaruh atau sugestinya dalam bentuk cinta kepada yang lain untuk menciptakan keturunan. Dengan pengaruh Eros inilah Erebus jatuh cinta ke Nyx. Kegelapan dan malam pun bersatu. Oleh karena itu, pada malam hari semuanya jadi gelap. Lalu Erebus dan Nyx mempunyai beberapa keturunan, yaitu Iter yang merupakan personifikasi dari cahaya, dan Himera yang merupakan personifikasi dari siang. Nah karena itulah saat siang hari semuanya jadi terang. Hmm gak heran, ibu kita Kartini bikin buku habis gelap terbitlah terang. Sementara itu, Gaya juga menginginkan keturunan. Tapi karena gak ada pasangan, dia menciptakan keturunannya sendiri yang masih termasuk ke dalam Primordials. Anak Gaya yang dia ciptakan yaitu Uranus, personifikasi dari langit, Pontus, personifikasi dari laut, dan Urea, personifikasi dari gunung. Ya memang benar sih, di bumi itu kan terdapat langit, laut, dan gunung. Jadi sebenarnya, orang-orang Yunani kuno itu penuh dengan kiasan ya. Sampai sinilah generasi Primordials berakhir. Setelah ini, para Primordials akan menghasilkan keturunan-keturunan yang termasuk ke dalam generasi kedua, yaitu para Titans. Cerita kelahiran para Titans ini dimulai dari sang langit yang bersatu dengan bumi alias Uranus yang mendikahi ibunya sendiri, Gaya. Gaya lalu menghasilkan tiga ras keturunan. Ras pertama yaitu Hekaton Hires alias Raksasa Bertangan Seratus. Ras kedua yaitu Cyclops alias Raksasa Bermata Satu. Dan yang ras ketiga adalah ke-12 Titans. Ke-12 Titans ini terdiri dari 6 cowok dan 6 cewek. Mereka antara lain Oceanus, Titan yang mewakili samudera. Tethys, Titan yang mewakili air tawar. Hyperion, Titan yang mewakili cahaya. Tia, Titan yang mewakili penglihatan. Koeus, Titan yang mewakili kecerdasan. Phoebe, Titan yang mewakili sinar. Iapetus, Titan yang mewakili kehidupan vana atau mortal. Krius, Titan yang mewakili rasi bintang. Temis, Titan yang mewakili hukum. Menemosin, Titan yang mewakili ingatan. Rhea, Titan yang mewakili kesuburan. Dan Kronos, Titan yang mewakili waktu. Ngomong-ngomong, Uranus ini pilih kasih. Dia gak mau nganggap para Hekaton Hires dan Cyclops sebagai anaknya. Karena bentuk mereka yang mengerikan alias bad looking lah. Uranus pun sampai tega mengurung para Hekaton Hires dan Cyclops di Tartarus. Saking gak sukanya. Bayangin aja, dijeblosin ke neraka sama bapak sendiri. Tentu hal ini membuat Gaya marah besar. Naluri seorang ibu dong. Mau bagaimanapun bentuk tampilan anaknya, dia tetap mencintai mereka. Gaya lalu mengajak anak-anaknya yang gak dijeblosin ke Tartarus alias para Titans untuk melawan Uranus. Tapi, dari kedua belas Titans, cuma Kronos yang berani untuk menerima ajakan ibunya untuk melawan bapaknya sendiri. Untuk membantu Kronos melawan Uranus, Gaya memberikan dia senjata berupa sabit yang dibuatnya sendiri. Ketika Uranus lagi tertidur, Kronos diam-diam memasuki kamarnya dan langsung menyabit alat kelamin Uranus sampai terlepas. Uranus tentu berteriak kesakitan. Darah Uranus terciprat keluar, lalu terciptalah Melie, salah satu ras nims. Erinyes, atau biasa lebih dikenal Furis, dan juga Giants. Setelah itu, potongan alat kelamin Uranus dibuang oleh Kronos ke lautan. Dari alat kelaminnya yang ada di laut, keluarlah buih-buih yang akhirnya terciptalah Aprodite, Dewi Kecantikan. Uranus mengutuk perbuatan anaknya itu. Dengan bilang kalau Kronos akan mengalami hal yang sama dengan dirinya, yaitu digulingkan oleh keturunannya. Setelah itu, nasib Uranus gak dijelaskan secara detail. Ada yang bilang dia meninggal, namun karena dia dewa, konsep kematian sendiri cuma berlaku sementara baginya. Ada juga yang bilang kalau dia mengasinkan diri atau menarik diri dari bumi. Di sisi lain, Kronos yang udah berhasil mengalahkan ayahnya ini, maju menggantikan peran Uranus sebagai pemimpin dunia dan sekaligus pemimpin para Titans. Gaya nyuruh Kronos untuk membebaskan saudara-saudaranya dari Tartarus, alias si Hekaton Hires dan Cyclops. Tapi ternyata, Kronos gak berniat untuk membebaskan saudara-saudaranya itu. Gaya pun marah juga ngeliat kelakuan anaknya yang sama kayak ayahnya. Dia ikut mengutuk Kronos dengan mengatakan kalau Kronos akan mengalami nasib yang sama kayak ayahnya. Namun Kronos tidak takut. Dia bilang dia akan melawan takdir dengan tidak mempunyai anak. Setelah beberapa saat memimpin, Kronos lalu menikahi saudarinya, Rhea. Dari Rhea inilah nantinya akan melahirkan keturunan-keturunan yang termasuk dalam generasi ketiga, alias yang paling terkenal, yaitu The Olympians. Rhea sebenarnya melahirkan 6 orang anak, antara lain, Hedis, yang nantinya dikenal sebagai Dewa Dunia Bawah, Hestia, yang nantinya dikenal sebagai Dewa Kehangatan dan Hati, Demeter, yang nantinya dikenal sebagai Dewi Pertanian dan Aglikultur, Hera, yang nantinya dikenal sebagai Dewi Pernikahan dan Keluarga, Poseidon, yang nantinya dikenal sebagai Dewa Laut, dan Sibungsu, Zeus, yang nantinya dikenal sebagai Dewa Langit dan Petir. Tapi karena Kronos nggak berniat memiliki anak, karena teringat akan kutukan ayahnya dan juga sumpah ibunya, maka tiap kali Rhea melahirkan anak, Kronos langsung memakan anak-anaknya itu. Ya, tanpa nasi. Jadi dia langsung telen gitu aja kayak obat. Melihat kelakuan gila suaminya, Rhea pun kesal. Belum juga dia sempet mamerin dan bangga-banggain anaknya ke tetangga, eh udah ditelen duluan. Dia pun curhat dan meminta bantuan ibunya, yang sekaligus mertuanya. Akhirnya saat Rhea mengandung dan melahirkan Sibungsu alias Zeus, Gaya membantu menyembunyikan Zeus ke pulau Crit. Sementara itu, Rhea memberikan sebongkah batu yang ditutupi kain ke Kronos dan bilang kalau itu anak mereka yang terakhir. Dan Kronos anehnya percaya, dia lagi-lagi menelan anaknya yang ternyata batu itu. Aneh banget Kronos ini, masa dia udah menelan lima anaknya sebelumnya, tapi gak bisa bedain mana rasa anaknya sama rasa batu. Di sisi lain, Zeus di pulau Crit dibesarkan dan dilatih oleh Nims. Dia dipersiapkan untuk menjadi sosok yang bisa menghentikan kelakuan gila ayahnya. Waktu pun berlalu, Zeus udah dewasa dan siap untuk melawan ayahnya. Sebelum berangkat, Zeus berkonsultasi ke Metis, seorang Nims laut. Metis memberikan Zeus sebuah ramuan untuk diminum oleh Kronos. Dengan bantuan ibunya, Rhea, Zeus pun berpura-pura melamar pekerjaan jadi pelayan yang memberikan minuman ke Kronos. Zeus memanfaatkan kesempatan ini untuk menuangkan ramuan yang diberikan Metis ke Kronos. Semua berlangsung sesuai rencana. Kronos meminum ramuan itu dan langsung mual-mual. Dia memuntahkan kelima anaknya yang dulu pernah ditelannya. Karena basically anak-anaknya itu dewa, jadi mereka imortal. Dan udah tumbuh dewasa sama kayak Zeus. Zeus pun mengajak mereka untuk melawan ayahnya. Mereka berenampun akhirnya bersatu dan dengan dipimpin oleh Zeus, mereka berperang melawan Kronos. Kronos sendiri dibantu oleh para Titans yang lainnya. Peperangan ini berlangsung selama 10 tahun lamanya tanpa henti, dan dikenal sebagai Titanomeki. Di sini nggak semua Titans ikut berperang. Ada juga yang nggak ikut, dan ada juga yang malah membelot ke Zeus, seperti Prometheus dan juga Temis. Sementara itu, Atlas, sang Titan ketahanan, menjadi salah satu pemimpin perang. Karena udah terlalu lama, Zeus pergi ke Tartarus dengan tujuan untuk membebaskan Hekaton Hires dan Cyclops, lalu mengajak mereka untuk bersekutu. Para Hekaton Hires dan Cyclops pun berterima kasih ke Zeus dan menjadi sekutunya. Hades mendapatkan Helm of the Darkness, Poseidon mendapatkan Trisola, dan Zeus mendapatkan senjata petirnya. Setelah Zeus dan saudara-saudaranya dipersenjatai dengan kekuatan yang besar, konflik pun dimulai kembali, yang menyebabkan gempa bumi, tsunami besar, dan gunung meletus. Singkat cerita, konflik pun berakhir dengan Kronos dan para Titans yang kalah. Kebanyakan para Titans dipenjarakan Zeus ke Tartarus untuk selama-lamanya. Sementara itu untuk Atlas, karena dia diberi tanggung jawab sebagai pemimpin, maka Zeus memberikannya hukuman untuk menahan langit selamanya. Oh iya, disini banyak yang mengira kalau Atlas itu dihukum untuk menopang bumi karena bentuknya yang bulat. Jadi sebenarnya, Atlas dihukum untuk menahan langit dan kenapa digambarkannya bulat? Karena orang Yunani kuno menganggap kalau langit itu bulat. Balik lagi ke Zeus dan saudara-saudaranya. Setelah peperangan yang lama tadi, para Olympians pun memimpin. Kini Zeus diangkat menjadi Raja Paradewa. Dunia pun dibagi menjadi tiga wilayah, lalu dipimpin Zeus dan kedua saudara laki-lakinya. Zeus menguasai langit, Poseidon menguasai laut, dan Hades menguasai dunia bawah, yaitu alam orang mati. Tapi ternyata setelah beberapa waktu berjalan, keadaan belumlah damai. Nenek Zeus alias Gaia marah gara-gara anaknya alias para Titans banyak yang dipenjara di Tartarus. Gak tau deh, Gaia sebenarnya tuh maunya apa lagi. Gaia akhirnya menciptakan keturunan terakhirnya, yaitu sesosok monster yang mengerikan, yang disebut sebagai ayah dari para monster, Typhon. Beberapa sumber mengatakan kalau Typhon ini keturunan dari Gaia dan Tartarus. Ngeliat Typhon yang begitu kuat dan mengerikan, para Olympians pun ketakutan. Mereka gak ada yang berani melawan Typhon, kecuali Zeus. Zeus ini sifatnya mirip kayak ayahnya alias Kronos, dan kakeknya alias Ranus. Dia gak akan membiarkan kekuasaannya jatuh gitu aja. Zeus pun akhirnya melawan Typhon sendirian. Keduanya bertarung dengan dasyat. Karena begitu kuat, Typhon berhasil mencuri otot Zeus, sehingga Zeus kehilangan kekuatannya. Untungnya, Hermes datang membantu. Hermes ini terkenal sebagai utusan atau pembawa pesan para dewa karena larinya yang super cepat. Hermes dengan cepat membawa kembali otot Zeus. Dia lalu mengembalikannya ke Zeus, dan Zeus pun pulih kembali. Dengan belajar dari kesalahan sebelumnya, Zeus akhirnya berhasil mengalahkan Typhon, lalu melemparkannya ke Tartarus. Di versi lain, ada juga yang bilang kalau Typhon dikubur di bawah gunung Etna. Kali ini, semua ancaman sudah dikalahkan. Kepemimpinan Zeus dan para Olympians pun berlanjut. Mereka menghasilkan keturunan-keturunan baru, mulai dari dewa atau gods, sampai ke setengah dewa atau demigods, seperti Heraklis dan Perseus. Mereka semua menguasai alam semesta dan mengawasinya dari gunung Olympus. Begitulah mereka dikenal dengan The Olympians. Oke, begitulah cerita dari mulai alam semesta terbentuk yang akhirnya menghasilkan tiga generasi dewa menurut Greek mythology alias mitologi Yunani. Kalau dilihat-lihat, orang Yunani kuno ini suka memakai kiasan dalam menggambarkan sesuatu. Bisa dilihat dari para primordials yang menggambarkan unsur-unsur alam. Seperti Erebus dan Nyx menikah yang maksudnya adalah kegelapan dan malam itu satu. Lalu Gaya dan Uranus menikah, lalu menghasilkan keturunan. Yang maksudnya adalah dari adanya bumi dan langit, lalu muncul juga hal-hal lainnya atau kehidupan yang lainnya. Kalau menurut aku, seperti itu. Nah, kalau menurut kalian, gimana nih? Komen di bawah ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan pengucapan kata atau kalimat. Kalau kalian mau request, boleh komen di bawah. Jangan lupa mampir ke TikTok dan Instagramku. Dan yang paling penting, subscribe channel ini pastinya. Oke deh, aku Veronica Indah. Thanks for watching. See you next. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax